Halo manusia-manusia perudah jagad, bertemu lagi dengan saya Rama dan Waih, kali ini ada berita tentang Tower of Fantasy Ada Stellar Blade dan ada Apex Legends Wah ada apa Apex Legends tuh? Oke, kita mulai aja langsung Yang pertama, kita ngomongin Switch dulu Switch teresmi jadi generasi konsol Nintendo paling panjang umur Bukan Game Boy ya? Game Boy handheld, dia masih hitung konsol kalau Switch Berarti hybridnya dihitung konsol, bukan dihitungin Agak curang ya sebenarnya Jadi dirilis pertama tanggal 3 Maret 2017 Udah 7 tahun Udah 7 tahun, gila masih strong ya Switch udah 7 tahun Baru tau, ini kan tahun 2024 saat video ini dibuat ya Baru akan tahun depan mau ada generasi baru Berarti masih, sepaling nggak masih umurnya masih beberapa bulan lagi lah Dan kalau dibilang alatnya sudah uzur, ya udah uzur Sementara, gue pengen tau sih Karena kan handheld-hand handheld sekarang kan udah mulai powerful-powerful tuh Tahun depan Handful atau handheld? Handful, handheld Sindek gitu-gitu ya Sindek, ya gitu Rojela gitu-gitu kan udah mulai powerful-powerful Gue pengen tau nih tahun depan speknya gimana tuh Si Nintendo-nya gitu Dan akan bertahun berapa tahun? Masalahnya gini ya, kalau kita ngobrol soal Nintendo ya Uniknya gitu ya Ya memang dia nggak bisa main third party lah Saking lemahnya sekarang Switch Even Genshin aja nggak keluar gitu loh Tapi apakah mereka butuh? Kayaknya nggak deh Harga gamenya stabil Stabil, sekarang udah sekitar 130 juta unit Malah game yang setengah mati pengen masuk Switch Kayak Mortal Kombat 1 yang kembali sampah banget Hogwarts Legacy, itu dibila-bilain masuk Switch Jadi Nintendo tidak butuh mereka sebenarnya Sebenarnya tidak butuh, tapi Ya gimana ya, akan it would be good gitu Ya, itu akan It would be nice Karena mengingat ya Buat beberapa orang 2 juta ya kalau nggak salah sekarang ya Switch sekitar 2 jutaan Second atau baru? Baru Oh anjir, seriusan? 2 jutaan, 2-3 jutaan Gue lupa, tolong tulis komen berapa harga Switch sekarang Itu termasuk murah Untuk harga konsol murah Tapi kan dia kuat di gamenya Di gamenya, iya Bahkan gamenya stabil sekali Gamenya Awal keluar 700, sekarang masih 700 Yang pas jaman pandemi Aminima Crossy, kuat 700 1,5 juta gitu Seperti itu Orang mau tukar tisu gitu Gue rasa gamenya Game-nya Switch itu berokan murah setelah tahun depan Ada yang rilis gitu Setelah tahun depan itu baru rilis Tapi kan katanya ada Switch 2 kan bakal backward compatibility juga Jadi harganya kayaknya bakal stabil gitu Kecuali dia nggak backward ya Tapi harusnya sih backward gitu Tidak lagi bisa main game Nintendo murah Tidak ada itu Tidak ada namanya main Makanya gini Dilema gitu loh Gue pengen main game yang fun Just fun ya Tidak usah gambar bagus Tidak usah Sexy-sexy-an gitu ya Nintendo Tapi harganya Harga Wah gue bisa beli Nintendo Switch Ya Beli gamenya nggak Tapi jarang ketemu sama Kamu mendamending kayaknya Di komunitas Nintendo gitu ya Kalau misalnya bisa beli Nintendo Kayaknya bisa beli yang lain gitu Bahkan di era ini Di era perang konsol sekarang Ya Nintendo owning banget sih Ya memang Dia tidak peduli sama power performance segala macam Kita ada Zelda baru Kita ada Mario baru Kita ada Peach baru Kita ada Kirby baru Siapa lu gitu Mau Pokemon di maki-maki tetap aja Tetap laku gitu Tapi emang harus sih Dia udah harus update alat Karena udah 7 tahun juga Jadi memang udah saatnya Kalau ingat Game Boy dulu Anjir itu game aneh-aneh Sampai masuk Game Boy Saking lamanya itu Game Boy dulu Jadi ya Kita lihat Tahun depan Masih tambah lagi sih Berapa umurnya Beberapa hari Ratusan hari lagi Harusnya Ratusan hari lagi Apakah masih bisa bertahan Tahun depan? Semoga Nah Apa yang terjadi? Ya Apa yang terjadi dengan Apex Legends Apa yang terjadi jika publisher yang punya nama lu Tiba-tiba jadi seraka dan butuh duit Gue rasa kalau seraka deh dulu sih sebenarnya Ya sekarang baru mungkin Lebih ya butuh lah Butuh gitu Butuh BU banget Yeah Jadi Kalau misalnya lu gak pernah nama Apex Legends Jadi sekarang memang sesuatu battle royale yang paling top Di jaman dulu Memang ada yang namanya battle pass itu Lu gak harus main battle pass Lu tetap bisa main game nya free Cuma banyak gamer yang Senang dalam battle pass Karena ada kosmetik Blah-blah gitu Oh dapet karena di Selesaikan Terus dapet dapet kosmetik Dapet kosmetik segala macam gitu Nah Di jaman dulu Battle pass itu Sama Apex Legends Lu bisa grinding Jadi lu bisa Grinding battle pass sebelumnya Season sebelumnya Lu main sampai level berapa gitu Terus dapat Apex coin Apex coin nya lu tuker ke battle pass selanjutnya Oh jadi lebihan nya bisa dituker ke battle pass selanjutnya Nah Jadi kalau misalnya lu Cukup Lu cukup beli satu kali season pass doang Eh battle pass doang Terus lu gratis Kalau lu rajin main ya Nah lu bisa gratisin next nya gitu Tapi Itu tidak lagi bisa terjadi Di update terbaru Dan itu bikin komunitas ngamuk So untuk update terbaru Apex Legends Untuk battle pass nya Dia ada dua perubahan yang paling signifikan Yang pertama adalah sekarang season nya Tidak lagi per season satu doang gitu Jadi battle pass nya dibagi per dua minggu Jadi dua Dua-dua Dua minggu Dua minggu Dua minggu gitu Setengah poin setengah lah gitu Jadi ada dua battle pass nya gitu per season Terus yang kedua adalah Dia gak bisa lagi dibeli pakai Apex coin Jadi harus Pakai duit nyata gitu Nah dua minggu-dua minggu Pasti pakai duit nyata Iya Jadi ya 10 dolar 10 dolar seingat gue Jadi ya lebih mahal daripada versi sebelumnya Sebelumnya gak bisa pakai Apex coin Sebelumnya berapa dolar kira-kira Gue lupa gue, pokoknya seingat gue kata temen gue sih Lebih mahal jatuhnya gitu Karena gue gak main Gue gak main Apex coin Gue gak pernah main battle pass nya Gue pernah ketagihan tapi ya main gitu doang Oh, kembang aja gitu ya Jadi ya Ya seperti biasa Seperti yang diprediksi Semua orang protes Di komunitas protes Terus di Steam juga di review negatif Tapi Kebanyakan tuh pada tidak nyalain respon Kayak mereka tahu Ada chance besar Kalau ini memang keputusannya EA lah Jadi kayak Responnya tuh Ya gitu Responnya mau gimana gitu Yang punya EA gitu loh Yang bayar gue EA mau gimana Jadi ya kebanyakan Sebenarnya kayak Kita gak tahu apakah pasti atau enggak Cuman Semuanya berapa ya Mengharap ada satu hal yang sama Kalau memang ini Yang keroknya ya Si EA itu bukan mereka gitu Target bulan ini Iya Saya gitu Kayak Kok kita punya investor gak happy ya Kok kita Nah gitu Jadi ya Ya begitu lah Kita gak tahu Bakal berubah atau enggak Tapi saat ini Pada saat gue marah Mau bikin ini video sih Tidak ada tanda-tanda Akan dirubah Akan dirubah Jadi ya mereka Kayaknya bakal Tapi kenapa dibuat jadi dua ya Nah itu paling sampahnya Lu tahu Dari semua situasi ini Dia di blog postnya tuh Dia bilang Kalau ini adalah permintaan komunitas Komunitasnya mana Siapa yang minta Komunitas kantor IE kali Mungkin yang 50 Apex Station yang main di kantor IE doang Kayaknya kita kurang duit deh Atau eksekutif IE nya Kayaknya gue kurang masih kurang duit Ini menyenangkan sekali Game ini menyenangkan sekali Bagaimana saya bisa mendapat duit lebih banyak Kayaknya bonus jutaan dolar per tahun gue Masih kurang nih Jadi 15 A Emang Nah kita lain lagi Tapi ya Sementara ini banyak kayak ajakan boycott Please Jangan beli battle pass nya Please yaudah review negatif segala macam Ada yang kikiran yang serakah berarti Yang ini Yang ini sebenarnya Battle pass lagi Eh bukan battle pass Ini pas lagi Kalau yang ini Gak bisa dibilang serakah lah ya Tidak terelakkan lah Tidak terelakkan Ini masih make sense Kalau misalnya sebelumnya Harga promo Yang ini mulai naik lah Jadi ya ini situasi yang tidak terhindarkan Kita tahu kalau Microsoft udah keluarin duit Banyak banget Beli Activision Blizzard sama Bethesda itu Mungkin totalnya sekitar 70 miliar dolar gitu Kedua-duanya Jadi ya tidak mungkin Tidak minta balik modal Dan satu caranya adalah Mereka bikin harga game pass naik Nah Ada dua hal nih Yang gak kena ke Indonesia Sama yang kena di Indonesia Yang gak kena Jadi Kan Di luar kan Xbox game pass tuh Nah yang versi Paling dasarnya Itu Kalau misalnya lu udah langganan Lu bisa nikmatin itu Sampai tanggal Sampai September Terus lu bisa perpanjang Setahun lagi gitu Nah Untuk pengguna baru Versi standarnya ini Itu dihapus Tingganti versi standar yang baru Harganya naik Dan lu gak dapat day one Jadi semua game first party Microsoft Atau game-game third party yang kerjasama Yang rilis di hari pertama Itu gak dapat lagi versi dasarnya Oh oke Itu harus beli yang versi ultimate gitu Itu sekitar 19 dolar per bulan Dan itu juga naik harganya Oh oke Jadi dua-duanya Kalau lu pakai Xbox game pass Ya Itu di pihak yang Kerasa lah Beruntungnya Di Indonesia Karena kita cuma ada PC game pass Udah itu confirm dua Jadi kita juga naik Dari harga 50 ribu per bulan Jadi 65 ribu per bulan Jadi 15 ribu Masih gak masalah Nah ya Make sense lah ya Dan kita dapat Day one tetap Oh Jadi Kalau misalnya lu lagi Langganan game pass Indonesia PC game pass Indonesia Lu nungguin COD Black Ops 6 Lu tetap dapat di versi 60 ribu Yang akan lu bayar ntar gitu Jadi gak perlu takut Kita gak ada Sankot Pawnnya sama Xbox game pass yang luar Kita tetap Jalan di PC game pass gitu Tapi di sisi Gak dapet day one ya Gue masih ngerasa happy loh Dengan harga segini Gue bisa mencoba game banyak gitu Iya Lu kalau misalnya Xbox game pass yang versi dasar Wabung gak day one Lu bisa Nengmatin back katalognya dia gitu Tapi tetap aja orang kayak Ya Gitu Kayak gak Ada yang bisa Gue sih termasuk orang yang kayak Ya gue ngerti lu butuh duit Karena lu Lu bayar mahal Banyak macem-macem gitu Beli macem-macem gitu Tapi masih make sense lah buat gue At least untuk saat ini Masih make sense Tidak tiba-tiba berubah jadi 100 ribu Kayaknya kalau udah 100 ribu Berasa ya gitu ya Lebih sakit gitu ya Berasa Kalau udah 100 ribu udah berasa Karena kalau 200 ribu bisa jadi Apa namanya 500 ribu jadinya Nah 15 ribu aja ya Lumayan lah kita masih dapat day one segala macamnya Jadi ya Kita masih ada di yang happy gitu Masih happy-happy Nah Lagi nah Ini bisnis nih kita ngomong bisnis Kita gak ngomongin game gitu Jadi ya Setelah upgrade baru aja IPO Jadi Oh IPO IPO finally Jadi inisial Yang private ya Sudah berarti Public company sekarang Si shift up Sudah public company Jadi mereka baru ngelakuin IPO Atau initial public offering Ke pasar saham Nah kan ada yang tanya tuh Kenapa tiba-tiba dari Nikkei Mereka bikin Setelah Brain Nah Salah satu analis Bukan satu analis Jadi kayak Salah satu konsep yang pengen mereka dorong Kenapa ini harus keluar sebelum IPO Adalah Mereka membuktiin ke pasar saham Atau pasar investornya Kalau mereka tuh gak cuma punya kemampuan Bikin game mobile doang gitu Kita tuh bisa bikin game console juga loh gitu Nah itu keluar di Setelah Brain Dan sukses Itu Bikin kepercayaan investor makin naik Terus juga mereka juga Lewat Setelah Brain Ngasih tau kalau Walaupun Nikkei gagal Di masa depan Misalnya mati sekalipun Kalau 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 Kayaknya gak mungkin ya Gue rasa gak mungkin Gak mungkin ya Berhubungan dengan selanjutnya Ya Dia masih bisa bikin game lain Jadi mereka portfolio itu banyak gitu Nah Di hari IPO pertama Itu ada beberapa hal fantastis Yang mereka lakuin Yang pertama adalah Mereka buka harganya Di 60 ribu won per lembar 60 ribu won per lembar Jadi kita tuh 10 Berarti 600 ribu Harusnya Per lembar kayaknya Terus Ternyata dalam harian sama itu Karena permintaan yang banyak Sempernaik sampai 89 ribu 500 won Jadi naik 49 persen Harga sahamnya di hari pertama Gede banget Terus mereka berhasil ngejual sekitar 7 lembar Dan sekarang Berhasil dapetin kayak modal ekstra sekitar 300 12 juta dolar Jadi ada Ada tambahan dana 5 triliun rupiah Hanya dari IPO nya doang gitu Terus Kata si Game baru Game baru Game baru Game baru kan Cuma kita belum tau Jadi Kata si NBC juga valuasi Mereka juga naik sebagai perusahaan Jadi mereka naik sekarang Di 3,5 triliun won Untuk valuasi perusahaannya gitu Sebenarnya yang happy semua Tencent sih Karena Tencent kan dia Pemodal nomor 2 Paling gede kan Tencent nya senang sekali Senang sekali Kita gak tau dia bayar berapa Tapi pasti sekarang Udah pasti paling modal sih Tencent nya Gak mungkin gak gitu Tapi gue akan lebih penasaran Sama game Kan udah ada duit ya Ada akan ada game baru Yang seperti apa lagi Yang mau dibuat sama shift up Karena kan ya Selalu shift up bikinnya Selalu seperti itu Nikke sebelumnya juga seperti itu Starart Blade Seperti itu juga Yang mengundang banyak Kontroversi Tapi ya Masalahnya juga Kalau misalnya kita Baca di internet Juga banyak yang khawatir juga Masalah IPO ini Walaupun mereka punya modal Lebih gede Mereka bisa bikin game lebih bagus Tapi ada ketakutan Ya kayak EA gitu loh Maksudnya kayak Sekarang kan lo Tanggung jawabnya gak cuman Oh gak cuman di dalam Eh dalam Sekarang ada lo tanggung jawab investor Lo mesti mikirin investor Maunya apa Cara dapat duitnya gimana Oh makanya beberapa Beberapa perusahaan game Masih belum Gopart juga Kayak Valve itu Masih private company Dan lo Ya mereka bisa Seenak tidak Gak ben mau ngapain gitu Biar gak diatur sama yang lain Iya gak diatur sama yang lain Nah kalau ini kan Dia udah mau miskinin Kayak investor gue Mesti maunya apa Gitu gitu Ya semoga Tidak terjadi yang Aneh-aneh ya Semoga Dan apa tetap dengan jalan Nikke Iya Nikke Kalau misalnya Korea ya Gue sih optimis Kalau Korea sih Nah Ini juga naik deh 50% Jadi buat teman-teman Yang belum tau Ada sebuah game Yang pernah kita review juga Namanya Snowbreak Containment Zone Itu Sekarang diisi Waifu Sexy Pemain aktif snowbreak Naik 50% Per hari Per hari Per harinya udah naik 50% Itu gede banget Itu gede Jadi gue cerita sedikit pengalaman gue Bermain snowbreak Karena gue main Sekitar 3 bulanan 3-4 bulanan lah Di awal rilis ya Di awal rilis Bahkan CBT nya gue dapet CBT terakhirnya gue dapet Itu Berubah banyak Banyak Sedikit bumpi Karena banyak hal yang hilang Dari CBT nya Kalau kalian gak tau Di awal Di CBT awal Itu sebenernya ada karakter cowok satu Ada karakter cowok satu Tapi karakter cowok ini hilang Ada yang suka kayaknya Diganti cewek Dan kabarnya ini karena Memang ada Apa namanya Banyak player gacha Itu karena Mayotas cowok Itu lebih suka game yang Emang usul cewek Jadi mungkin Amazing Sense Sebagai developernya Ngeliat Oh oke Kita bikin aja semuanya cewek Putusnya bagus Putusnya bagus Cuman memang Secara Desain Ya Dibilang cantik-cantik Dibilang seksi Ya gak seksi-seksi sekali Gitu loh Tapi makin Maju Ini Apa namanya Baju tuh makin tipis Gitu loh Makin berkurang bahannya Gitu Di luar Di luar ya Memang Mungkin karena development juga ya Belum ada duit juga Atau gimana Gameplay nya makin lama Makin monoton Karena di awal-awal Makin monoton Gue berhenti jadinya Dan gak cocok juga sama gue Karena capek Kebanyakan game Nah tapi harus gue akuin Kan gue masih ngikutin Perkembangannya Karakter-karakternya Makin ilang Bahannya Bahannya Strateginya jelas Jadi mulai dari Pertama tuh Namanya karakter nama Chansing Terus Haru Terus ada Nah yang Ultimate nya itu Dia ada di Katya Katya itu Waktu rilis Itu dibarengin sama ASMR Iya Dibarengin sama ASMR Langsung Teng naik Gara-gara itu Terus kostumnya juga Ya Again kurang bahan Kalau kalian menganggap Genshin Impact Atau Watering Wave Kurang bahan Ini lebih kurang bahan lagi Dan Apalagi berhasil 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 banget Memasukkan mereka Naik lagi Terus sampai 50% Apa Ininya Pemain aktifnya naik Perhari Perhari Yang lucu adalah Naik-naik Jadinya Apa namanya S-restriction nya naik S-restriction nya juga naik Jadi mau gak mau Jadi M ya sekarang Jadi M Karena Di dalam Snowbreak Containment Zone Itu ada sistem domitory Awalnya Waktu gue masih main Itu cuma Lo bisa masuk ke kamarnya mereka Walaupun aneh juga ya Ada cowok Tiba-tiba masuk ke kamar gitu ya Lo beliin barang Kalau kapten gak apa-apa Gak apa-apa Masuk ke kamar mereka Niatin mereka lagi ngapain Udah gitu doang gitu loh Ngasih barang buat mereka Mereka aktivitas Dengan barang yang mereka Yang gue beliin gitu Udah Tapi makin kesini Lo bisa melakukan sesuatu Dengan mereka gitu loh Interaksi Bisa pijit Bisa pijit Yang terakhir itu bisa pijit Terus bisa Ya pegang-pegang Bisa Barang gitu Walaupun tidak sampai Jadi hentai Tidak jadi hentai Tetap di batas Ya fanservice aja Seperti yang fanservice Ya Gue ngeliat Sebenernya ini bukan Bukan Sistem seperti ini Bukan yang pertama Jadi ada namanya Girls Frontline 2 Juga melakukan hal yang sama Emang bikin halunya Mentok banget Dan apa namanya Menjual fanservice itu Mereka juga bukan yang pertama Ada Azur Lane Ada Nikke Gitu Tapi emang gak bisa bohong Kalau dengan Perubahan Perubahan ini Yang dilihat sama player Ke Snowbreak sekarang Walaupun ya Dari Apa Dari Testimonial yang gue terima Sebenernya gameplaynya juga Tambah bagus Again Karena duitnya tambah Gameplaynya tambah bagus Bisa invest Bisa invest Diberbaiki semuanya Bagus dong Tapi emang yang sekarang Ini yang kelihatan Ya fanservice nya Jadi kemarinnya Mereka wancar sama produser juga kan Dan produser bilang Memang ada kritik dari luar Mereka dia tahu Tapi dia bilang Itu kebanyakan dari non-fans Karena ini Mereka cuma pengen Melakukan apa yang fans mau Terus mereka bilang juga Ini akan Kalau ini benar Ini juga fans nya mau Bukan yang kayak Apex tangent tadi Dan mereka akan Nge-push Ini strategi Terus ke depannya Mereka tidak akan Berubah Tetap pengen ngejual Konten seksi Buat Si Snowbreak gitu Kalau lu belum pernah ke Youtube nya Snowbreak Gue gak mungkin kasih Minta tolong Meisha ya Tapi lu Sekarang nih lagi nonton nih Lu ke Channel Youtube nya Si Snowbreak Containment Zone Lu lihat tuh video-videonya Anjir Ada yang live action bro Oh iya Grappur-grappur Grappurnya live action Tapi gak ada mukanya gitu Cuma badan dulu Gue nontonnya kayak Berdosa Gak berdosa gitu Kalau lu punya adik Yang masih kecil Di bawah Jangan 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 Lu lihat Cek tuh HP nya Ada Snowbreak gak tuh Nah ini Sama-sama Nah dengan keberhasilan Snowbreak Ini gue sedih banget Tapi dengan keberhasilan Snowbreak Tower of Fantasy Yang digadang-gadang Genshin Killer tapi gagal Emang ada Genshin Killer yang berhasil? Gak ada sih Gak ada sih Even Warcraft Killer juga gak ada yang berhasil Gitu Apapun yang di label Killer Gak ada yang berhasil Tower of Fantasy Kembali ke Football of Fantasy Juga mengeluarkan Fitur yang serupa Jadi fanservice-fanservicenya juga Namanya Simulacrum Dormitory Kalau yang ini Di cut aja Di apa? Di ini aja Di clip aja ya Meisha tolong Gambar aja Gambar aja Tapi ini baru Baru akan disuntikkan Ke update 4.2 Di versi China Kalau saya versi China Beda beberapa bulan Dari versi globalnya Gue udah lihat Imbak tau Lebih imba daripada yang Si Snow Black Imbak sih Ya masih basic tapi Masih basic Oh Maksudnya interaksi Interaksi masih basic Tapi lu bisa kontang-kati baju cuy Sama Eh gak Gak dong Kayaknya gak bisa deh Tapi yang Snow Black udah bisa cowin Udah bisa wedding Oh bisa wedding Yang update Raya bisa wedding Halunya imba Halunya udah lebih imba Yang ini lebih ke 4.2 Ini baru mulai Baru mulai gitu loh Jadi Syaratnya adalah Lu udah punya dulu Senjata Senjata si karakter cewek dulu Karakter tersebut Jadi lu bisa Apa nama Masukkan dia ke Semacam Ya simularkumnya ini Baru Apa namanya Ya lu bisa berinteraksi Dengan mbak-mbak Yang sudah Ini Gue lucu satu sih Kalau lu emang mau Disini Berarti kan Mau ada fitur ini Berarti lu harus nge-pull kan Harus nge-pullnya kan Jadi Mungkin harapannya Tawar Fantasy Akan lebih banyak Yang mau nge-spend Tapi kan lu mau interaksi Lu mesti pakai Nah ada lagi Mau nge-pull lagi tau Mau nge-interaksi Lu harus pakai duit lagi Iya Antara lu Kalau yang ini agak sedikit marut Kalau kata gue Sebenernya gue bilang sih Kalau saat ini Minim sama Dead or Alive yang Venus yang di Steam sih Jadi kan yang volleyball Venus kan juga kayak gini kan Jadi kalau misalnya lu bisa beli baju Lu bisa beliin Terus lu juga Interaksi juga Kayaknya ada Ada duit gacha Atau duit asli Yang mesti lu keluarin Supaya lu bisa ngelakuin itu Jadi ya Sebenernya Semuanya mengaplikasikan Yang menurut gue pribadi ya Tapi pengetahuan gue terbatas Ya apa yang udah ditawarin sama Dead or Alive Venus terus Di Dilebur gitu Kedalam game gacha mereka gitu Yang gue takutkan adalah Satu gini Kenapa? Snowbreak Punya sistem yang At least Bisa friendly Buat apa namanya Buat playernya Gitu Kalau misalnya Ada game-game lain Termasuk Fallout Fantasy Mengikutin hal yang sama Tapi lebih maruk Kalau gagal Mereka harus tetap Nganjutin ini loh Ya iya Mau gak mau tau Kalau gagal Mereka gak punya duit Tapi kontennya nambah Gak Kayaknya gak mungkin gagal Menurut gue Karena Ya Sekali lagi Sensualitas itu menjual Sama dia bisa bikin Katara yang bagus ya Bajunya ya Tapi again Gue masih Pesih Mestilah motor Player Snowbreak Fantasy Coba Fill us in ya Apakah gamenya Semakin Oke atau enggak Karena Diluar Kita sudah tidak Memainkannya lagi Apakah menurut kalian Simularkom ini Cukup Membangkitkan Pantas atau enggak Pantas atau enggak Atau membangkitkan Neuron kalian Untuk Oke Gue lempar Tapi ya Kita coba selamat Lu dari status Gensin Killer Sekarang menjadi Snowbreak Killer Kalau berhasil Tapi di guyon ya Yang serang kita Nah Ini masih seksi Berita bonus Berita bonus Seksi gak sih Ya seksi Seksi 10 finalis Gadis Like a Dragon baru Sudah ada Enako dan Si Boya Kaho Enako pasti gak Terlalu kenal ya Enako ya Kaho tau loh Kaho pernah dengar Gak mungkin Pernah dengar doang Sudahlah Oke Jadi sudah terpilih Untuk Ini untuk Like a Dragon yang baru Berarti entah Sembilan Entah apa Tapi pasti mereka Sebutannya Dari sekarang Namanya Minato Girl Terus Sudah kepilih 10 Jadi yang Yang ngetop Gue gak tau nih Tapi kalau misalnya Lu punya info lebih banyak Silahkan lemparin Jadi yang Paling ngetop ya Apa sih Si Boya Kaho Yang satu Ex-JAP Terus juga ada Enako Atau Enako Orin Yang cosplayer yang Paling besar mungkin Di Jepang sekarang Karena dia Paling besar Atau paling besar Paling Enggak Dia badannya Cakep Tapi gak Maksudnya gak besar banget Oke Tidak 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 Ini populer doang Terus dia jago game fighting Terus dia punya pacar Tapi udah punya pacar Dia Apex Legends Main pro gitu Terus ada satu JAV juga Gue gak tau sebenarnya Tapi ada Ada orang yang Bisa ngenalin Nomor 3 paling bawah Ini namanya Ai Hongo Atau apa gitu Jadi ini kembali kombinasi Antara Nah yang menarik Katanya sih Gak semuanya JAV model Cosplayer Ada yang Bener-bener kayak Cuma karyawan biasa Yang kebetulan Dipilih gitu Kayaknya yang Yang paling kanan bawah Mungkin Ntar si Mesha kasih gambarnya Gue harusnya nih Kalau jadi mama Di Iza Kaya Atau di Bardi Bisa Bisa Cocok banget ya Tapi agen Kalau mainin Apa namanya Kabaretnya Emang Fetish orang beda-beda Siapa yang Oh gue lupa Yang Gue mau main apa Yang Ada satu yang pacarnya Kayak gemuk banget gitu Gue lupa Lupa Sampa Fetish orang beda-beda Gue rasa Kalau yang seperti ini Menarik Ya menarik aja Kan kalau misalnya Main di kabaretnya Saya mau care Atau apa Jadi yang disodorin Lebih fokus ke Bagaimana si cewek Bisa nge-care Gitu-gitu Tapi kan harusnya Live action juga nih Mas Jadi kalau misalnya Kepilih ya Ada chance Lu dapat Dalam tenang kutih Konten digital Atau konten live actionnya Ini tapi Pasti di ininya ya Di konten Apa Videonya Gue rasa Kaho bakal menang sih Ini Kalau dia pilih Pilihan doang ya Ini terpilih Baru mau dipilih Dari beberapa Dipilih lagi Ntar ada finalistnya nih Ntar ada finalnya Ini the best Top tennya gitu Gue gak tau pilih berapa ya Tapi ya Kan ada pemenangnya gitu Di akhir Semoga Kaho menang sama Si Enako Si Kogo pribadi Gue rasa popularity contest Juga gak sih Gue gak tau ya Kayak kemarin Kayson bisa menang Iya Kayson sih memang Kayaknya memang Dua-dua game lagi masuknya Iya Karena dia akan ini Kalau misalnya Lu kepilih Lu gak cuma di game juga Kalau misalnya dia promo Misalnya kayak di TGS Lu harus kesana Buat ketemu Terus ke Amrik juga Lu harus kesana Dan Kesan punya Kapabilitas Jadi kalau misalnya Dari sini Kalau misalnya kita ngobrol Yang bisa kebawa ke Amerika Misalnya Buat promo dan ngetop Ya paling ya Kaho gitu sebenarnya Aku menurutkan sendiri Gue jembreng dulu disini Pilih yang mana Bentar Bentar Masukin lagi Ada yang aneh sih Kalau gue misalnya pilih yang mana Ya bener dong Memang gitu Ya pilih yang mana Cuman Dia sedikit ambigu Jadinya Enako tuh yang pokoknya Nomor 2 Dari atas Terus Kaho nomor 5 Dari atas Oke Ayah Hongo tuh nomor 3 Paling bawah Ini enako Ini Kaho Ini Ayah Hongo Oke 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 Gue gak tau lagi Yang lain siapa Saya kan keluarin namanya Kalau misalnya lu tau itu siapa Saya tau kakak lu dari mana Oke itu dia tadi Berita mingguan hari ini Banyak yang seksi-seksi Ada yang bermasalah Saya bermasalah juga Oh iya bener-bener Apex Apex bermasalah Minggu depan ada apa lagi Kita tidak tau Kita lihat aja minggu depan Oke Kita tutup dulu disini Saya Rama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa